mancing sama layang-layang tentu hal yang nggak bisa dipisah dari saluran YouTube ini terutama mancing fresh water guys di samping piranti yang diperlukan nggak begitu nguras dompet spotnya pun variatif bisa diempang bisa di sungai di anak sungai pokoknya dimanapun ada ikan sekalipun digot kita mancing digot kalau ada ikannya tapi nggak menutup kemungkinan bakalan nyobain mancing yang saltwater juga di pesisir kayak di laut tergantung gaji yang dikasih sama YouTube makanya untuk tetap bertahan di sini kamu bisa bantu support channel ini dengan cara share semua video-video yang kamu tonton di media sosialmu beli produk-produk yang terafiliasi dengan tokoh di channel ini karena sebagian besar hampir semua keuntungan yang didapat juga balik lagi untuk bikin vlog juga guys kali ini lomba bisa dibilang lagi-lagi beradrenalin tinggi teman-teman ya betul ya udah lama nggak gabung lomba mancing lagi ya betul lomba mancing berarus di sungai kali ini andalanya tetap masih ikan lele ya tapi sekarang spotnya lumayan jauh teman-teman lumayan jauh dari rumah desa Sibangkaje kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Provinsi Bali nah itulah jadi rute kita bakalan ikutan lomba mancing kali ini makanya karena spotnya jauh banget ya kita siapin dulu umpannya awal-awal karena sekarang umpannya lumayan ada banyak teman-teman oke ikut ya Huh Jangkrik jadi salah satu umpan paling aman selain cacing terkhusus untuk lele betul aku tetep bawa umpan hidup juga sepulangnya jangan lupa mampir bergelit lor bebek dulu swastiastu bu nomas talo bebek bu kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali itu candaan orang Bali punya brother teruntuk yang tahu-tahu aja jangan lupakan umpan utama satunya lagi apalagi kalau bukan cacing kandang swastiastu bu yang badas ngalih cacing bu eh cacing pen samping kami tanggian mancing Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge waduh padahal ini udah ke markas besar cacing tapi sama sekali nggak ada guys udah ngecek ke beberapa kandang yang ada cuman ulat kaki seribu yang warna merah karena udah keburu waktu ya udah beli lagi aja aku nggak mau mancing kali ini nggak bawa cacing mengingat koki joranku ada di umpan cacing soalnya permisi bu ada cacing bu ya Oh yang kotak putih dua bu dua kotak dapat Rp20.000 kasih sampai juga di lokasi lomba perkiraan kali ini mancing agak medeng-deng guys tahu arti medeng-deng kalau ada yang bilang mahal memang betul karena ini lomba biasanya diperuntukkan sebagai punia atau pencarian dana biasanya untuk perbaikan fasilitas desa atau tempat suci semacam pura alih-alih bikin bazar sekarang kebanyakan organisasi pemuda beralih ke event lomba mancing begini guys disamping menghibur juga berhadiah kalau beruntung dapat ikan terberat makanya ini lomba diperuntukkan bagi mereka yang rajin bekerja juga rajin menabuk uang jajan bukan buat mereka kaum mendang-mending pemboros pemalas yang suka habisin duit jajan jangkrik dapat pahalah karena ikut berdermah dapat hiburan juga kalau berhasil strike begitu brother tentu aja nggak cuma cacing sama jangkrik aja guys aku juga bawa dua umpan lain cisa mancing galat tamah di vlog binggu lalu ada umpan coklat arti ayam sama umpan kuning telur pokoknya kita spam semuanya sampai dapat hasil maksimal kalau nggak dapat jackpot setidaknya dapat banyak brother pertama aku main di cacing dulu guys sedangkan adik saya campur cacing sama umpan kuning juga soalnya umpan kuning ini aromanya amis juga harum siapa tahu ikan pada nimrung kelapa kita ikut so guys babak pertama dimulai lomba kali ini ada dua babak nanti ikan berhadiah bakalan ditebar di babak kedua intinya kita spam cacing dulu untuk memecah keberuntungan ngangkut ih ya kan bener aja guys umpan kuning paling pertama kena sambat tapi sayang nyangkut di bebatuan ngerep ada guys nggak berselang lama cacing saya juga disambat ini jadi sinyal positif karena pemancing yang lain pakai umpan ayam semua dengan aku jadi satu-satunya pebeda jelas nggak lama lagi ini bakalan strike wah sialan hehehe coba 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 Buat angkat biar gak cepet lepas Oke lah, kita main pelan santai ya Pastiin umpan udah dimakan, baru angkat Gak perlu di jebret-jebret lagi Mantap Ini dia guys, strike pertamaku Tapi sayang, kena bagian perutnya Untung gak lepas lagi Lanjut, aku spam cacing sama telur bebek lagi Semoga strike kali ini gak berlangsung lama Dan bener-bener dicaplok umpan saya guys Gila, babak kesatu cepet banget habisnya Dan aku pun cuma strike satu ekor aja Mesti tetap optimis buat babak kedua kali ini Sialan Nah, ini dia yang aku maksud guys Strike kedua, ikan betul-betul makan umpan cacing Punyaku Size-nya lumayan Lebih getih daripada yang pertama tadi Ini jadi sinyal positif untuk spam strike lagi Di sisa waktu yang ada Gak lama berselang Adik saya juga pecah keberuntungan Di babak kedua kali ini Nah, kalau begini Ikan udah beneran ngumpul Di lapak kita berdua Mancing di bibir beton bikin pelampung gak keliatan Tapi untung ikan berhasil diangkat juga Babak kedua ini saiz lele agak lebih gede-gede guys Ikan berhasil aku angkat lagi Ini udah masuk ke menit-menit terakhir lombang Paling enggak kita dapat satu atau dua lagi Biar jadi sembilan atau sepuluh ekor tangkapan kita berdua Waduh gak dikasih ngelawan Lele langsung terangkat terbang Maklum guys Soalnya bentar lagi Waktu mau habis Jadi kita gak boleh sia-siain Waktu yang masih ada Umpan kuning Yang dipakai adik saya kali ini Bener-bener nyepam lele guys Mungkin karena pemancing lain Udah kehabisan umpan Otomatis ikan pada ngumpul ke kail yang ada umpannya Tuh terbukti Dia strike lagi guys Pokoknya late game kita gacorkan aja Itu untungnya bahwa umpan yang bervariasi Jadi kita bisa memecah keberuntungan lebih maksimal lagi Ya meskipun gak dapat jackpot Paling enggak bisa spam strike lah ya Waduh sialan Yang ke sepuluh lepas guys Saya kira gak dicaflok Makanya aku tarik pelan tadi Lombanya udah berakhir Ini aku masih cari sisa-sisa lele Yang masih belum terangkat Kali aja masih bisa nambah Pundi-pundi strike kan lumayan Tapi sayang banget Cuaca udah mulai panas Padahal baru jam sepuluh guys Tapi tenang Yang kalian tonton ini pelayang Yang udah terbiasa Kena peparan sinar matahari terik Sambil nunggu sambaran kita cek hasil sebentar guys ya Perolehan sementara Aku masih di 4 ekor Sedangkan adik saya di 5 ekor Tadi harusnya bisa dapat lebih banyak lagi Kalau gak mau car terus guys Harusnya sih hidup Sungai udah sepi Pertanda Lomba udah berakhir Waktunya kita pulang Jangan lupa Ikan diisi air dikit Biar hidup sampai di rumah Kuat nih Sialan Secara sekilas Secara cana Secara juga kan Harus ada wadah Bersih Anggu misah Coba surutkan 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 Sialan Gede-gede bayi Ini paling mantap nih Paling halus Nih 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 Luka nih Enak Nah itu langsung 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 Tindak Keren Nih 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 Gede-gede bayi Anggu sendok Nih 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 4 ekor Nih 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 selamat menikmati